Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan, kembali lagi ke EJL Channel Pada pagi hari ini, yang cerah berbahagia ini Kita sedang melakukan proses pemupukan Proses pemupukan yang kita lakukan adalah Proses pemupukan terhadap lahan yang sudah Atau telah dipangkas Rumputannya Dan pemupukan ini Itu bagi kami adalah salah satu hal Yang cukup penting ya kawan-kawan Dalam menjadikan bangpakan Bagi tenak-tenak kami Karena pemupukan ini banyak manfaat Banyak kegunaan Dan efeknya juga bagus terhadap lahan Maupun tumbuhannya Dan pada kali ini Kita makan pemupukan Kita gunakan adalah pupuk kandang Mengapa kita gunakan pupuk kandang? Karena pupuk kandang Cukup kita ambil Dari tenak-tenak kami ya kan kawan Dan diisi lain pupuk kandang ini Itu mengandung nutrisi yang cukup bagus Bagi rumput Kayak gitu Dan ini ya kan kawan ini Pupuk kandang ini Pastikan yang disebar ke tanaman itu Pupuk kandang yang sudah lama Jangan yang baru Karena mengapa? Kalau baru nantinya Biasanya panas Dan Rumputannya banyak yang mati Dan pupuk kandang ini Ini fungsinya nanti Ketika kita sebar Atau kita berikan tiap pokoknya Itu nantinya Bertujuan untuk memberi nutrisi si tanaman Sehingga nantinya tanaman rumputan kayak gini Itu Bisa tumbuh secara maksimal Di sisi lain pupuk kandang ini Ini kan kandang domba ya kan kawan Nah Kandang domba ini Itu kan makannya rumputan Sehingga Ini Juga membawa benih-benih rumput Benih-benih rumput Yang disukai ternak Ketika kita sebar kayak gini Nah Nanti kalau semisal tumbuh Ada rumputan Nah rumputannya itu adalah Biasanya rumput yang disukai ternak Ternak si domba tersebut Kayak gitu kan kawan Sehingga apa Sehingga nantinya Ketika panen Itu kita bisa Memanfaatkan rumputan tersebut kan kawan Digunakan sebagai pakan Nah Ini kalau Di tempat kami Di lahan kami ya Kita itu tidak Hanya Panen rumput Panen rumput Cuma pakcongnya saja Atau Odotnya saja Atau Zanjibannya saja Akan tetapi kita panen Semua rumput-rumput kecil kayak gini Nanti kita panen Ketika mereka sudah besar Itu Nanti rumput yang di bawah itu Cukup tebal kawan-kawan Nah itu kita buabat Kita gunakan sebagai pakan kawan-kawan Pakan Sehingga pakan yang kita berikan Komplet kawan-kawan Ternaknya suka Dan yang jelas Itu bisa Menambah ya Menambah Hasil dari Lahan pakan ini kan kawan Dan ini kan kawan Pupuk yang kita berikan ini Pupuk kandang semacam ini Kita berikan ke lahan itu Kami untuk saat ini Belum bisa banyak Karena mengapa? Karena Sebagian pupuknya Juga kita manfaatkan Sebagai Tanaman budidaya kami Antapi Kalau untuk Pupuk ini kita berikan Wajib kita berikan Entah banyak Mungkin sedikit Kita berikan kan kawan Semacam itu Yang jelas nantinya Untuk memberikan kesuburan Pada si tanahnya tersebut Dan Kalau kan kawan Misalnya pupuknya Tidak digunakan Atau kita Istilahnya pupuknya Turah-turah Atau istilahnya Berlebih ya Itu Banyak-banyak Maka Kan kawan Bisa Berikan ke tiap pokoknya Itu jauh lebih bagus Semakin banyak Semakin bagus Kawan-kawan Dan semakin subur Itu kan kawan Nah kalau Apa Parameter Atau ya Parameter Pemberian Untuk Lahan ini Untuk setiap Satu meter Persegi itu Alangkah lebih baiknya Pupuk yang kita berikan adalah Jumlahnya Satu kilo Kawan-kawan Itu Parameter kami Minimal ya Minimal Segitu kan kawan Lebih banyak Lebih bagus Lebih oke Dan lebih subur Yang jelas Tanahnya Semacam ini Dan ini Usianya kurang lebih Ya Di lahan ini Sudah 3-4 tahun Tapi masih tetap Produksi Masih bagus Masih hijau-hijau Kan kawan Dan itu Cukup kita berikan Pupuk kandang Dan di berbagai daerah Ada juga yang menggunakan Pupuk kimia Tapi menurut kami Pemberian pupuk kimia itu Saling mengeluarkan biaya Juga nantinya Kalau terlalu banyak Efeknya juga kurang baik Kawan-kawan Meskipun ya Tanamannya hijau-hijau Tapi kan nanti Mengeluarkan Biaya yang cukup banyak Nah oleh sebab itu Kita manfaatkan Pupuk kandang ini Kawan-kawan Malah Pupuk kandang ini Terkadang juga memberikan Itu kawan-kawan Varietas rumput Yang disukai Si ternak Kawan-kawan Semacam itu Dan Kita tidak perlu Susah payah ya Mencari rumput Yang disukai ternak Dan pastinya Kalau sudah Babat Oke Nah itu sudah Biasanya sudah Bagus Sudah Menghasilkan ya Lahannya sudah Menghasilkan Kita babat Lalu kita cacah Kita berikan kepada ternak Itu Wah luar biasa Bagusnya Bahkan residu Atau Limbah Hasil pakan ternak Pun juga Kalau semisalkan Mau Ya kan kawan-kawan Sebar di lahan Kan-kawan itu Pastinya Pasti bagus Saya yakin itu Asalkan Kewajiban Kita sebagai peternak Itu adalah Harus Mempupuk Lahan Setiap kali Lahan itu Setelah dipanen Harus kita pupuk Secara terus menerus Ya Pokoknya Untuk Lahan itu Wajib Hukumnya Untuk dipupuk Karena kalau tidak Dipupuk Kan kawan tahu sendiri Ya Pasti tumbuhan Kawan-kawan Tumbuhnya tidak bagus Dan Bahkan rumput-rumput Yang kecil-kecil Yang berada di sekitar Tanaman Rumputan Kan kawan Itu tidak Bisa tumbuh Dengan baik Dan itu Menandakan Lahan kawan-kawan Itu Kurang bagus Semacam itu Butuh 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 nutrisi Butuh Unsur hara Dan Yang jelas Kalau kan Lahannya bagus Pastinya Ada rumputan Di sekitar Tanaman Kayak pakcong Or dan sebagainya Itu kan kawan Itu menandakan Lahankan kawan-kawan Itu subur Lahankan kawan-kawan Lahankan kawan itu Bagus Dan itu ya Tidak rugi Kawan-kawan Kalau kami Karena mengapa itu Bisa kita manfaatkan Sebagai pakan Kawan-kawan Dan ini saja Sudah lama banget Lahannya Itu masih Tetap produksi Tetap bagus Kawan-kawan Dan tetap hijau Hanya saja Kami masih belum memiliki Mesin pecacah Ya kan kawan Atau chopper Kita tidak mencoppernya Hanya kita cacah Dengan menggunakan Arit Ya Menggunakan Arit Lalu kita berikan Ke ternak Dan oke kan kawan Itu Untuk Bagaimana cara Pemupukan ya Kita pupuk Dengan cara disebar Atau Perpokok Jika jumlahnya Mencukupi Oke kan kawan Sekian dari kami Jika ada kekurangan Maupun kesalahan Dari Pembuatan video ini Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih